halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua selamat datang di channel si amrider oke kali ini ada sedikit cerita lagi nih pencerita sih ya kejadian lah jadi ada kejadian unik-unik lucu aneh nyata pokoknya jadi satulah nah ini cuplikannya kayak gini kenapa ya gua bingung aja gitu kenapa sih kok bisa semarah itu gitu loh padahal kan kesalahan juga di dia juga kalau kata gua kan itu bikin dia sangat rugilah ya gimana enggak rugi coba udah kena tilang bayar tilang betulin motor itu juga udah habis berapa duit gitu loh jadi malah dua kali lipat lebih bahkan lebih loh malah jadi si orang ini dia tuh ngelanggar lalu lintas dia enggak pakai helm dia boncengan sama ceweknya gitu enggak pakai helm dua-duanya lawan arah pula juga justru kasihannya tuh ama ceweknya sih soalnya cewek itu hampir kena amarah dia gitu loh kayak gini nih gambarnya nah jadi hampir kena amarahnya dia kalau kata gua sih ya udah sih pasrah aja kalau udah kena tilang kena kayak gitu ya pasrah aja loh orang dia juga yang salah gitu loh jadi ya kalau dia ngamuk kayak gitu ya emang sih dia mungkin pengen melampiaskan kemarahannya itu loh nih lo ambil tuh motor gitu kan jadi dia tuh enggak ada SIM enggak ada snk enggak ada helm dua-duanya jadi motornya tuh mau di ambillah mau ditahan motornya ya udah deh dia malah ngamuk marah-marah nggak jelas motornya sendiri di hancurin sayap kanan kiri hancur udah semuanya bahkan dia ngambil sempet ngambil batu dia sasarannya sih kalau nggak salah dia mau kok ininya apa lampu depannya itu loh cuman kayaknya enggak enggak kena lampunya pas sih cuman ya hancur udah sayap-sayapnya hancur semua dicopotin dilempar-lempar gitu dan lebih parahnya lagi sekarang dia udah keceduk nih udah ditangkep nah justru ada pasal tambahan lagi gitu loh motor itu kan enggak ada surat-surat dan segala macem lah jadi polisi mengira itu motor motor gelap apa gimana lah penadah gitu loh dicurigain sebagai penadah tapi ya nggak tahu juga bisa lihat aja nanti gimana kalau dia ada surat-suratnya berarti ya dugaan itu salah gitu loh itu kan baru dugaan doang tapi kalau emang terbukti nggak ada surat-surat ya bisa jadi lebih panjang lagi kasusnya nah gua nggak mau banyak ngomong takutnya gua salah ngomong juga sih gua soalnya nggak ngerti tentang kayak gitu Allah hukum-hukum segala macem gua nggak terlalu paham sih jadi takutnya salah ngomong mendingan gua pengen ini aja ngingetin kalau mendingan untuk menghindari itu kalau emang nggak mau kena tilang mendingan dilengkapin deh surat-surat mengemudinya SIM STNK itu penting jangan lupa pakai helm jauh deket kalau bisa pakai helm aja demi keamanan juga sih nah jadi itu aja gua pengen ngingetin itu aja kita bisa menahan amarah lah bisa menahan emosi kalau ada sesuatu apalagi di jalan di jalan tuh hawanya panas bener-bener panas gampang emosi Oke jangan lupa kalau di perjalanan selalu bawa SIM SNK helm yang penting tuh helm kalau perlu pakai sarung tangan sepatu udah sampai situ aja semoga ada hikmahnya dari video ini ya jangan lupa di like comment dan subscribe channel gua supaya lebih berkembang lagi terima kasih udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax